selamat menikmati seperti ini langsung aja kita masuk ke meja rakit kali ini kita akan bikin tampilan yang tampilan seperti ini ya sedikit custom jadi kita bikin baru lagi disini new layout kita kasih ini sorry kita kasih nama custom mungkin list view oke boleh lah sudah jadi kita enter kita enter oke kita bikin ini jadi 335 dp ukuran seberapa nih segini untuk ukuransi nexus 37 inci segini untuk ukuran 5,5 inci segini untuk ukuran 7 inci segini oke cukup ya kita main di ukuran balik kecil dulu kita bikin linear layout match pattern web content dengan orientation nya so kok di dalam situ orientation nya kita set horizontal warnanya color background sorry background nya kita kasih warna putih ffff ffff oke udah putih putih ya terus kita atur wake sum nya kita isi 5 disini kita akan bikin header nya terus oh iya kita lupa seperti biasa kita klik kanan kita belum isi drawable nya kita klik kanan kita show in explore drawable masih kosong kita tinggal paste aja untuk file-file ini bisa kalian download di bawah ya tinggal di klik aja di bawah di deskripsi oke lanjut di dalam sini kita bikin namanya relative layout relative layout R gede width nya 0 DP take nya warp content buat apa ini buat si apa DP profile profile display weight nya kita ambil 1 baru kita isi si image view nya image view nya kita kasih width nya 75 70 aja lah DP 70 DP juga oke ukurannya segini udah kebagi kayak gini ya 1 2 3 kita lanjut kita set center in parent true kita set gambarnya biar keliatan dulu ya SRC kita ambil gambarnya di drawable namanya apa gadi oke ini ada DP ano nah udah di center jadi langsung di tengah otomatis di tengah terlalu dempet ya kita kasih margin kayaknya kayaknya 3 DP cukup dah oke cukup biar ada paling gak ada jarak antara sisi kiri sama atasnya terus kita lanjut lagi adjustment bound nya kita set true terus apalagi kayaknya udah cukup oke cukup iya kita kasih komen biar gak itu biar gak bingung disini itu kita kasih komen header disini kita kasih komen image display profile oke profile profile lupa tulisannya bener yang mana udahlah itulah oke lanjut ini udah ngambil 1 sisanya tinggal 4 kita lanjut bikin linear kita set weight nya 0 DP kita set ini nyebab content jangan lupa weight nya kita atur ambil sisanya 4 oke udah saat segini ya 4 oh jangan lupa orientation 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 nya kita set vertical disini itu kita isi isi text view kita isi web content web content terus kita kasih text biar keliatan kita kasih nama indra sentanu mariono oke keliatan ini text nya kayak gini kita center dulu ini kayaknya si linear ini enaknya kita center graffiti oke udah di tengah kurang gede pastinya kita gedein ukuran berapa ya 16 mungkin 16 DP kurang coba-coba kita bold dulu style kita bold oke terus color nya kita set eb 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 3b 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 oke siap boleh Bikin dulu bawahnya Text view Para content wrap content Kita kasih text Mungkin 6 menit yang lalu Oke seperti ini Coba kita lihat di ukuran 5,5 Oke boleh lah Boleh boleh Sip Berarti ini kita komen juga Tempat Nama profile Nama profile Dan Waktu Update Jangan lupa kita kasih id di text view nya TXT Profile name Bawahnya juga kita kasih id Profile name Yang ini update time Oke Image Q nya tadi belum ya Kita kasih id juga di image Q Dmg Dmg Oke Udah Oke Oke ini udah Sekarang tinggal ini Kita isi gambar disini Ini masih punya Terus kita enter 2 kali Kita kasih jarak Kita komen dulu Kita kasih nama apa ini Kita kasih comment post Kita kasih comment post Jangan Biar lebih jelas Kiriman User Oke Anggaplah kita kasih nama itu Kita Kita bikin relative layout Disini kita akan bikin Tumpuk menumpuk juga Di gambar Jadi kita pakai relative layout Terus Kita bikin much parent Width nya Nah Disini kita menyesuaikan 335 ya Disini kita pakai Cuman 250 aja Kita pakai disini 250 aja 250 dp Nah Ada jarak kan Gunanya biar nanti Kita bikin batas Antara list view 1 Sama list view lainnya Biar gak saling nabrak Biar tau ini kiriman Dari siapa Kiriman dari siapa Gitu Ya kurang lebih seperti itu Nanti kita lihat hasilnya aja Kita enter disini Sudah jadi relative layout Kita bikin image view Kita much parent Langsung kita isi gambarnya SRC Drawable Mana mana Oke Tor desing karak Nah Gambarnya kayak gini Kita kasih id Oke Img Alfie Oke Kita kasih nama ini aja Kita lanjut Kita bikin image view lagi Mask parent Mask parent Kayak ada yang kurang dah Kalau kelebihan gini Gambarnya segini Tapi Ini gak Coba 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 Kita giniin dulu Ukuran 5,5 Oh bener Dia gak full ya Masih ada sisa Ukuran 7 inci Apalagi ada sisa Oke Kita sedikit atur disini Kita kasih Bone Kita set Belum Kita set lagi Scale type Kita center Belum Berarti bukan center Kita Pakai Center crop Oke Kayaknya ini Kita set 3,7 Nah Gak ada yang itu ya Semuanya full Terisi Jadi 250 dp Ini full Keisi Mask parent 250 dp Kita coba K5,5 Full terisi Gak ada sisa Kita ke 7 inci Oke Bener Harus pakai center Crop Terus disini Kita Kasih background Kita pakai 60 Tuh agak 46 Oke Jadi agak gelap ya Jadi ceritanya Si image view ini Itu Bikin Si gambar yang ini Jadi lebih gelap Jadi warna hitam Transparan Ini sebenarnya Kalau kita pakai 90 Terlalu gelap Kayaknya Terlalu gelap Kita pakai 60 aja Ya cukup 60 aja Oke ini Untuk gambarnya Sekarang kita Bikin text-textnya Oke judul Disini bakal kita Bikin judulnya Judul post Dari Indra Sentanu ini Disini kita bisa Bikin kayak Lambang hati Buat like Langsung aja Kita lanjut Kita bikin text view Jadi kita harus Perlu linearnya dulu Oke 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 Cut yang tadi Disini kan kita Kita udah numpuk Lapis pertama Si image view Si image lv ini Lapis kedua itu Si background Transparan ini Hitam transparan ini Lapis ketiga Kita bakal bikin Linear layout Buat tempat text-textnya Tempat si Judul postnya Si Button like-nya Mungkin Langsung aja Kita bikin Linear layout Match parent Hiknya web content Orientation Orientation Jangan lupa Orientation Kita pakai Horizontal Kita bagi Langsung Ini jadi Lima Lima lagi Disini judul Disini Logo hati Icon hati Buat nge-like Jadi kita Wake sum Lima Oke Di dalam sini Kita bikin Linear layout Lagi Widthnya 0 dp Hiknya web content Lewat Weight-nya Kita ambil Empat Oke Jangan lupa Karena ini Di dalam relatif Jadi kita langsung Atur Bottom Parent Sorry Eh ini kok Ke atas ya Oke Ini kita Belum Lupa Belum Mengatur Bottom Elegant Bottom Elegant Parent Bottom Oke Ini yang kita pakai Kita set True Oke Sudah ada di bawah Terus Ini Di bawah Juga Oke Benar Disini Tinggal kita Oke Lupa Orientation Kita pakai Vertical Kita bikin Textview Kita Wap-wap Content Kita isi text Kita isi text Kita tulis Tulis Singkarak Colournya putih Kita pakai Colournya E5 E5 Putih yang agak Abu Pagar E5 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 Size Kita katakan dulu 20 Dp Aduh Tidak Kelihatan Kita pakai 3,7 lagi Kayak gini Kurang lebih Kita bold Style bold Oke Udah Kayak gini Kita kasih Margin Margin Di linear Ini Biar Agak ada Jarak Tidak terlalu Ke samping Kiri Tidak terlalu Ke bawah Margin Kita kasih 10 dp Oke Agak naik Jadi agak naik Cukup Kayaknya cukup Kita copy Ini Textview Oke Oke 20 dp Ini kita hapus Bolt Kita hapus Ini tempat Lokasi Alam Sumatera Barat Oke Jadi kayak gini Lumayan ya Langsung kita Kasih Eh Kita kasih komen Dulu ini Ini kita Kasih komen Puter Terus Ini kita Kasih komen Tempat Judul Dan Tombol Like Sisanya Ini Sudah Kasih 4 Oke Ini berarti tempat Dibuil doang Selanjutnya Kita bikin Relative Layout Lagi 0 dp Take Now Warp Content Wake Kita ambil Sisanya Satu Tadi Oke Ini Satu Kita isi Dengan Image View Kita isi 60 Dp Oke 60 60 Center In parent True SRC Kita ambil Like Nah Image Like Kayak gitu Kurang lebih Kegedean Tapi kayaknya Kita kecilin lagi Kita pakai margin dulu Biar gak terlalu Dempet kanan Dempet bawah Marginnya kita pakai 10 Oke Jadi segini Oke Lumayan ya Kita lihat dulu Di ukuran 5,5 Oke Segini Di ukuran 7 inci Segini Segini Baik lagi ke ukuran 8,7 Oke Enak Gak terlalu gede Gak segede inilah Biar tau Ini tombol button Hmm Disini cukup Tinggal kita Kasih ID Disini Si TQ Yang ini Kita kasih ID TXT Post Tito Kita copy Yang ini TXT Post location Terus Yang ini Bukan TXT Tapi Image Sorry Yang ini gak usah Oke Jadi yang ada ID Si ini Post location Ini Post Tito Tito Terus Si gambar ya Yang di belakangnya Ini Image LV Terus Ini Profile name Yang ini Update time Terus Si ini Ada Image DP Oke Kita next Ke Main activity Kita Modif si main activity Yang tadi Dari semua ini Yang berubah Pastinya Si string data ini Kita bikin baru aja Kita hapus Ini Kita ganti Image LV Sama Image DP Terus Si TXT Tadi Ada TXT Profile name 2, 2, 3, 4 Profile name TXT Update time Terus disini TXT post title Terus yang ini kita TXT post location Nah Yang ini kita ubah Kita komen dulu Tidak kepake soalnya Oke Kita set profile name dulu Sama dengan new String Dengan isinya Oke Silahkan copy dulu Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Oke Kita cocokin satu-satu dulu Untuk image DP kita sama penggunanya kayak ini Tinggal kita kopas aja Image LP Image DP Oke Tapi yang kita pake Bukan IC launcher lagi Ada di dribble sekarang ya Dribble Dot LP List view Oh ini yang utama ya Yang pertama kita pake Tordesing karak Tinggal kita kopas aja ini semua Enter 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 Oke Tordesing karak Yang kedua Raja 4 Terus Terus Bromo Terus Borobudur Oke Sudah keisi semua Ini kita copy aja ya Biar gak terlalu banyak mengulis juga Tinggal kita copy Kita paste di image DP Oh New nya lupa Si DP nya Anu Oke Eka Oke Ardi Fitra Nah Untuk ini kita juga Tinggal isi aja Si profile Profile name nya Indra Sentano Skip Nah Seperti ini kurang lebih Untuk update time nya juga Kita isi Jangan lupa isinya Kalau disini isi 4 Semuanya isinya 4 ya 4 item Ada 4 juga Disini ada Indra Sentano Eka Samudra Ardi Akmaluddin Ada Fitra Rizky Oke Kita skip aja ya Biar langsung keisi Oke Kurang lebih kayak gini Ada 6 menit 14 menit Tour de sing karak Indahnya ya Inilah Yang ini kita hapus aja Sudah gak kepake Seperti biasa My list nya kita Set Atur Tetep Yang ini karena TXT udah dihapus Sekarang kita Pake Si TXT profile Mungkin Oke Enggak apa Post location Post location juga gak apa-apa Intinya ini kan ngasih tau Kalau Bakal diulang dari 0 Sampai Sejumlah post location nya Post location nya ada berapa 1 2 3 4 Oke ada 4 Jadi dia bakal Melakukan perulangan Mengisi si data ini Ke si TXT ini Selama 4 kali 4 kali perulangan Jadi 4 kali si data Kurang lebih seperti itu Ini kita ubah juga Kita skip ya Oke Kayak gini Jadi sekarang kita rubah Si TXT profile name TXT profile name Update time Update Si update time Diisi dengan update time yang ini Post title Diisi dengan post title yang ini Post location Diisi post location yang ini Image dp diisi dengan image dp yang ini Dan image lv diisi dengan image lv yang ini Jadi semuanya udah terisi Setelah semuanya di put ke map Kita add ke my list My list yang are list ini Lanjut dengan cara yang seperti biasa Yang kita atur tadi This tetap My list tetap yang berubah ini Sekarang kita pakai yang Custom list view Choose Custom list view Oke Dan kita set sesuai dengan isi data-datanya Dan yang ada di ID yang ada di custom list view Yang berubah disini itu Ini Oke Kenap Sekarang tinggal kita topas aja Ada 6 item ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Time Title Terus location Dp Ovi Oke Ini kita enter aja Biar gak terlalu panjang Yang ini juga ada 6 Kita atur dulu Oke Kita kopas jadi 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke Kita atur lagi Oke Sekarang si Data TXT Profile Name Bakal ditampilkan di ID TXT Profile Name Si data TXT Update Update Time Cari Bakal ditampilkan di ID TXT Update Time Si Post Detail Bakal ditampilkan di ID Post Detail Semuanya ID yang ada di Custom list view ini semua Setelah semuanya Sudah terisi Sesuai urutan ya Harus sesuai urutan Biar gak kacau nanti hasilnya Seperti biasa List view Set Adapter Si adapter ini Sudah terisi data yang berbeda Dari yang tadi Kita coba running Semoga gak ada masalah Oke Ternyata gak ada masalah Sudah jadi Bersih ya Sesuai data ini Kita set lagi Kita lihat-lihat lagi datanya Kita scroll ke atas dulu Kita samakan dulu Foto Anu Oke Fotonya foto Anu Indra Santanu Mariono Indra Santanu Mariono Data pertama 6 menit yang lalu Data pertama 6 menit yang lalu Gambarnya Tour de Singkarak Tour de Singkarak Oke Singkarak Sumatera Barat Tour de Singkarak Tour de Singkarak Alam Sumatera Barat Alam Sumatera Barat Ada like Terus Data kedua Eka Samudera Eka Samudera 14 menit yang lalu 14 menit yang lalu Indahnya Indonesia Kita scroll dulu Indah Indahnya Indonesia Raja 4 Raja 4 Oke Yap udah jadi Cukup ya untuk tutorial kali ini Cuman untuk kedepannya sih Ada kepengen buat Bikin tutorial Bikin tampilan Kayak si Gojek Mungkin ya Kita mulai masuk ke Bikin tampilan Menggunakan material Desain Biar gak terlalu kaku Desainnya Atau mungkin ada request Lain bikin tampilan Seperti apa Kayaknya Si channel ini Kita bakal fokus Ke tampilan aja ya Lebih seru disitu Jadi buat kalian yang Pengen bikin tampilan Seperti apa Silahkan komen aja Di bawah Satu lagi Mulai minggu depan Terhitung tanggal berapa nih Oke Untuk minggu depan Tanggal 22 ini Saya mulai pindah Anu mulai pindah Untuk besok tanggal 22 ini Anu mulai pindah Ke Surabaya ya Sementara sekarang ini Masih di Bandung Masih di kantor Bandung Terus tanggal 22 ini Bakal pindah ke Surabaya Minta doanya Dan mungkin Lihat kondisi Kalau emang Sempat bikin tutorial Yang baru Tutorial yang baru Mungkin kita bakal bahas Tentang material desain ya Ya bakal bikin Tapi kalau emang Gak sempet Mungkin agak Kekendala ya Mungkin karena Masih pindahan Mesti cari-cari kontrakan Atau cari-cari tempat tinggal yang baru Itu ya Namanya juga orang pindahan Jadi mohon maklum ya Untuk minggu depan Tapi setelah itu Kita pikir Kalau udah semuanya beres Insya Allah Seminggu sekali Atau seminggu Berapa kali Bakal update Paling gak seminggu sekali lah Update Dua video Paling gak Kalau emang Semuanya udah beres Oke terima kasih doanya Like kalau suka Dislike kalau gak suka Subscribe gratis Dan Kalau ada request Komen aja di bawah Core-coret aja di bawah Saya Sentano Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh